YN, 42 tahun pria asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tega merudah paksa anak tirinya sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Diketahui YN pertama kali melakukan perbuatannya saat korban berusia 5 tahun. YN akhirnya berhasil diamankan oleh aparat Polresta Cirebon belum lama ini. Dikutip dari Tribun News, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol M. Syahdudi, mengatakan saat itu korban masih berusia 5 tahun. Perbuatan bejat itu pertama kali dilakukan si ayah tiri yang berinisial YN, 42 tahun, pada 2009 di rumahnya. Menurut dia, pelaku mencabuli anak tirinya saat keadaan rumah kosong karena istrinya tidak ada di rumah. Ia mengatakan, aksi pencabulan kedua dilakukan pelaku di luar rumah. Kala itu, pelaku mengiming-imingi memberikan snek dan memaksa korban meladeni nafsu bejatnya. Selain itu, YN kembali mencabuli anak tirinya pada 2014 saat istrinya sedang bekerja. Bahkan, dalam aksi ketika itu, pelaku mengancam korban tidak melaporkan perbuatan bejatnya kepada ibunya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap korban yang kini sudah remaja, YN dijerat Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati